Assalamualaikum Halo, perkenalkan nama saya Johnny Saya adalah seorang siswa SMK biasa Kalau kalian bertanya-tanya kenapa seorang siswa biasa seperti saya ini bisa terjebak di dunia Minecraft di Biom Swam Mungkin jawaban singkatnya bolosnya kejauhan Tapi selain bolos, sebenarnya saya juga sedang remin dalam biologi yang dimana saya harus bertahan hidup 100 hari di biom ini dan jika saya berhasil nilai saya akan tuntas Apakah saya dapat bertahan hidup di biom ini dan menuntaskan remedial saya Inilah dia Minecraft Survival 100 hari Swam Only Ya, hari pertama Jujur, sebagai anak SMK sebenarnya saya gak tahu mau ngapain di hari pertama ini Jadi ya, saya cuma jalan-jalan gak jelas dan karena saya jengkel akhirnya saya ngajak gelut pohon Eh, saya dapat kayu dan saya pun langsung membuat crafting table dan peralatan lainnya Tak jauh dari situ saya menemukan sekor mahluk berbulu berkaki empat bermata dua atau juga yang biasa disebut beabah, beib domba Ya, walaupun mereka sangat imut tapi saya terpaksa mengorbankan mereka untuk membuat tempat tidur dan juga untuk mendapatkan dagingnya Ketika saya sedang asyik bergulut teri dengan pohon tiba-tiba saya menemukan buah apel Ketika saya ingin memakannya saya pun langsung teringat Buah inilah yang menyebabkan buku fisika saya menjadi sangat tebal Saya pun langsung membuangnya dan bersumpah tidak akan memakannya Setelah itu, saya pun lanjut ngajak lute pohon lainnya Tak lama kemudian, saya menemukan sebuah ratakan bumi dan saya pun ingin turun ke bawah untuk melakukan kegiatan yang disebut mining Namun, saya gak tahu cara turunnya Untungnya, saya adalah anak SMK yang cukup smart Saya pun membuat art terjun alami dan akhirnya saya dapat turun ke bawah Ternyata, di dalam ratakan bumi ini terdapat sebuah main chef Saya pun menemukan sebuah chest yang lumayan ada nemtek Saya pun jalan-jalan sebentar di main chefnya sambil mengambil or-or yang ada Saya pun menyebabkan diri untuk bersilaturahmi dengan warga lokal yang ada di sana Tak lama kemudian, saya menemukan Amity Scout Walaupun saya gak tahu fungsinya buat apaan tapi karena saya gabut saya pun mengambil blok yang ada di Amity Scout tersebut Entah kewakian apa yang berpihak kepada saya Tak jauh dari situ, saya menemukan Spawner Spider yang mungkin kedepannya bisa saya gunakan untuk From XP Setelah saya bosan mining Saya pun memutuskan untuk keluar dari ratakan bumi ini Saya pun membuat armor dari iron yang saya dapatkan Sambil menetap senja Saya pun mencari inspirasi tentang bentuk dan lokasi rumah yang akan saya buat Awalnya, saya bingung ingin membuat rumah di mana Namun, saya teringat sedikit tentang pelajaran seni budaya yang pernah diajarkan oleh guru saya saat saya ketiduran di kelas Yaitu tentang rumah tradisional apung Akhirnya, saya pun langsung membuat rumah apung sebagai tempat tinggal saya Karena anak SMK mempunyai jiwa kompetitif yang tinggi saya pun gak mau kalah dengan game sebelah Kalau mereka membuat rumah tanpa pintu maka saya membuat rumah tanpa tenbok dan tanpa pintu Wow! Kesokan paginya, saya pun sadar Saya belum mempunyai sumber makanan Jadi, saya ingin membuat sebuah pertanian Saya pun mulai bergelutria lagi dengan pepohonan Lalu pun juga, saya saling bertumbuk dengan rumputan Kemudian, saya menemukan pohon tebu Dan akhirnya, kami pun bergelutria juga Karena saya kasihkan jalan-jalan santuy Saya pun tidak memperhatikan jalan saya Akhirnya, saya pun terjatuh ke dalam ratakan bumi Dan Alhamdulillahnya, saya gak mati Karena saya lagi gak mood buat mining Saya pun hanya mengambil beberapa kol Dan langsung keluar dari ratakan bumi tersebut Setelah keluar, saya pun langsung mengambil tanah-tanah kotor Untuk membuat pertanian di atas air Tak terasa, hari pun mulai gelap Saya pun menyempatkan diri untuk bermain Dengan warga lokal yang sangatlah ramah Kesokan paginya, saya pun langsung membuat ladang pertanian Dan mulai menanam bibit yang saya dapatkan dari hasil bertumbukan dengan parara rumputan Tak lupa, saya pun juga membuat kandang untuk pertanakan saya Setelah selesai, saya pun mulai mencari domba Dan menghasut mereka agar mereka mau datang ke pertanakan saya Setelah berhasil menghasut mereka Saya pun langsung memberi mereka makan Dan tanpa mengenal tempat dan waktu Mereka malah memperagakan adegan tak sak onoh di depan saya Astagfirullah Selain domba, saya juga ingin berternak sapi Saya pun mulai mencari sapi Tapi nampaknya sapi di sekitar rumah saya sudah punah Karena dari kemarin saya korbankan terus sebagai makanan saya Bukannya menemukan sapi Saya malah menemukan hewan yang sangat cute Berkaki empat, bermata dua, berwarna pink Dan saking lucunya sampai saya ingin memakan mereka Namun karena iman saya cukup kuat dan ingat bahwa hewan ini haram Saya pun menolak untuk memakannya Tapi godan setan sangat kuat untuk menghasut saya Dan akhirnya saya menyembeli hewan haram ini untuk dijadikan makanan saya Setelah berputar-putar cukup lama mencari sapi Akhirnya saya menemukan sapi yang jaraknya lumayan jauh dari rumah saya Saya pun langsung membawanya dengan menggunakan perahu Setelah itu saya pun tak lupa memberi mereka makan Dan mereka melakukan adegan itu lagi Pada malam harinya saya pun ingin bersilaturahmi dengan para warga lokal Tapi tiba-tiba datang gocil epep yang minta give a lock Bang, bang, give a lock, bang Bang, bang, give a lock, bang Dan mereka ada dua Setelah saya mempunyai perternakan dan pertanian Saya pun berusaha mencari diamond untuk mengupgrade peralatan dan armor saya Berbekalkan pengetahuan geologi yang diajarkan oleh guru saya Maka untuk mencari diamond ini tidaklah sulit Tapi ketika saya sedang chill mining Tiba-tiba saya terjatuh ke dalam buah-buah tanah Dan langsung saya bertanggat oleh creeper dan juga witch Akhirnya saya pun seketika meninggal Saya pun kembali ke tempat saya dibunuh Dan langsung membantai witch yang sudah membunuh saya Saya pun melanjutkan untuk hunting diamond Tak terasa dua hari dua malam saya lewati dengan hunting diamond Tapi semua itu terbayarkan dengan full armor diamond dan juga peralatan diamond Sumpah si kopot yang buat hood diamond Menlihat cas saya yang sudah penuh Saya pun memutuskan untuk membuat ruang inventory Dan juga membuat ruang furnance Saya pun juga memperluas pertanian yang saya miliki Agar saya memiliki hasil panen yang lebih banyak Dan agar hewan ternak saya dapat membuat anak haram sebanyak-banyaknya Ketika saya sedang jalan santu icil untuk mencari kolam lava Saya malah menemukan creeper yang sedang asyik main lompat tali Rasanya ingin ikut bermain Namun saya harus fokus untuk mencari kolam lava Untungnya tak jauh dari situ saya menemukan kolam lava Saya pun membuat obsidian dan mulai memainingnya Tak terasa hari pun mulai senja Saya pun buru-buru pulang ke rumah sebelum saya diamuk oleh warga lokal Kesokannya saya pun akhirnya dapat membuat portal nether Dan sebelum saya pergi ke nether Saya akan pamit terlebih dahulu kepada warga lokal yang sangatlah ramah Saya pun menemukan warga lokal yang sedang santui mani di kolam Bukannya berpanditan dia malah ngajak gelut saya Karena jiwa tawuran anak SMK saya menggubu-gebu Saya pun tidak dapat menolak ajakan pergelutannya Untungnya disini saya menang Dan tepat di hari ke-20 Saya pun beri ke nether untuk pertama kalinya Saya pun mulai jalan-jalan santui terlebih dahulu Sambil maining gold nugget yang ada Dan saat ingin trading saham dengan penduduk lokal di sana Tiba-tiba saya diserang oleh gas tabrahlak Sontak saya pun mengeluarkan kata-kata bijak yang tak pantang Walaupun saya sebagai anak SMK suka dengan duna pergelutan Tapi gak gitu juga Untungnya disitu saya selamat Dan saya memutuskan untuk pulang dulu ke rumah Dengan trauma yang cukup mendalam Setelah kejadian tersebut Saya memutuskan untuk tidak pergi ke nether dulu Untuk sementara waktu Saya memutuskan untuk membuat enchanting room Saya pun mengambil obsidian lagi Membuat buku Membuat enchanting table Dan tak lupa membuat booksell Saat sedang asyik membuat enchanting room Saya melihat ada creeper yang sedang santui Menatap indahnya langit malam Saya pun tak ingin mengganggu ketenangan si creeper Dan mengabaikannya Di tengah-tengah membuat enchanting room Saya baru menjadar satu hal Yaitu saya kekurangan booksell Saya pun membantai habis sapi saya Agar saya mendapatkan litter untuk membuat book Namun itu pun masih kurang Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan perjalanan Mencari litter dari sapi liar Sekalian saya mencari perkampungan villager Di sepanjang perjalanan pun Saya membantai banyak sapi Bahkan membuat anak sapi menjadi anak yatim Sedibet dah Saya pun menemukan banyak lain portal Di sepanjang perjalanan saya Setelah itu saya juga menemukan sebuah gubuk Yang berisi dukun Yang salah satu kaumnya pernah membunuh saya Saya pun ingin mengajak dia gelut Namun dia malah menyemburkan saya Dengan mantra-mantra haramnya Saya pun lari menjauh Dan mencoba membunuh mbak dukun tersebut Dengan menggunakan panah Jujur sebenarnya saya agak keusahan Untuk menggunakan panah Karena sebagai anak SMK Saya lebih terbiasa menggunakan gear buat tauran Tapi akhirnya pun saya bisa membunuhnya Karena gabut Saya pun membakar gubuk kecil jelek tersebut Tak berselang lama Saya pun menemukan gubuk kecil jelek lainnya Karena saya lagi gak mood buat gelut Saya pun membakar gubuk tersebut Berserta pengguninya Asli psikopat Setelah cukup lama berjalan Saya tidak menemukan adanya perkampungan villager sama sekali Akhirnya saya memutuskan untuk pulang Untungnya saya cukup jago dalam pelajaran matematika Sehingga membaca titik koordinat untuk pulang adalah hal yang sangat mudah Easy boy Sesampainya di rumah Saya pun langsung membuat book save lagi Dan lanjut membuat enchanting roomnya Dan ketika mau enchanting perlahatan dan armor saya Saya pun baru sadar Saya belum mempunyai lapis lazuli sama sekali Saya pun akhirnya pergi menuju ke main save lagi Untuk mencari lapis lazuli dan or lainnya Baru aja saya sampai ke main save Saya pun langsung menemukan spawner spider Dan spawner ini cukup dekat dengan tempat saya yang masuk ke dalam main save Setelah itu saya pun mining beberapa or iron Dan tak sengaja menemukan warga lokal yang sedang bergelut Saya pun tak mau melewatkan tontonan beratis ini Saya pun mining or-or lagi Dan akhirnya saya menemukan spawner spider lagi Saya pun menyempatkan diri untuk bergelutria dengan para spider Saya juga menemukan chest di spawner ini Lumayan dapat armor horse Walaupun nampaknya tidak ada horse di biom ini ya Setelah itu akhirnya saya pun menemukan lapis lazuli Dan juga pasti diamond Saya menemukan lapis lagi Dan diamond lagi Ya seperti yang diajarkan oleh guru geografi saya Dimana ada lapis, disitu ada diamond Ketika sedang mining santui Saya pun tanpa sengaja menemukan sebuah fosil dinosaurus Yang terpendam Saya pun langsung mengambil semua fosilnya Untuk dijadikan bond mill Tak jauh dari situ Saya juga menemukan sebuah chest Dan lumayan dapat nemtek Setelah bosan mining Saya pun memutuskan untuk keluar Namun di perjalanan keluar Saya malah dibegal oleh warga lokal Tapi karena saya adalah anak SMK Yang sudah cukup lihai dengan dunia pergelutan Jadi bukannya lari Saya pun malah baku hantam dengan mereka Eh ada bocil eb-eb Singkat cerita Saya pun sampai di rumah indah saya Dan sebelum saya melakukan enchant Keperalatan dan armor saya Saya memberanikan diri untuk pergi ke nether Hanya untuk mining quartz Untuk menambah XP saya Agar hasil enchant saya lebih maksimal Sesampai di nether Saya bukanlah mining quartz Saya malah kasihkan main saham Dengan penduduk setempat Karena sudah telanjut berada di nether Saya pun mencoba untuk pindah ke Biom Warp Forest Untuk hunting enderman Saya pun mulai membangun jalan Dari gerbang nether saya Agar saya tidak tersesat ke depannya Sesampai di Warp Forest Saya pun mulai mengambil kayu kone jok Membantai enderman Dan tanpa sengaja Saya pun juga menemukan fortress Namun saya belum mempunyai Nyal yang cukup untuk ke fortress Jadi saya hanya menghubungkan kembali Jalan yang sudah saya buat Menuju ke fortress Agar ke depannya Saya tidak lupa lokasi fortress ini Setelah merasa cukup di nether Saya pun memutuskan untuk pulang Dan item yang saya dapatkan Hasil trending saham pun Cukup memuaskan Sesampai di rumah Saya pun langsung men-enchant Semua peralatan saya Pecuali Hu Buat apa Hu di-enchant anjir Kesokan paginya Saya pun berencana Mendekorasi tempat tinggal saya Saya memulainya Dengan bergulut ria Dengan pepohonan Untuk mendapatkan resource kayu Tak lupa saya melakukan reboisasi Seperti yang diajaran oleh guru saya Dan saya juga mengambil beberapa tanah Untuk menanam pohon di rumah saya Setelah mendapatkan semua resource yang saya butuhkan Saya pun mulai menanam pohon di sekitar rumah saya Agar terlihat lebih menyatu dengan alam Dan tak lupa memberinya bone meal Yang berasal dari fosil yang saya temukan saat mainnya sebelumnya Saya pun juga membuat lantren yang banyak Sebagai pengganti torch yang saya gunakan Saya juga membuat yang tiang untuk lantrennya Saya pun menyempatkan diri untuk istirahat sejenak Sambil meratapi senja Dan akhirnya teringat mantan Saat sedang memasang lantren Saya ditantang lai sama makhluk ijo jelek yang sok jago ini Awalnya saya tidak mau bergelut Namun dia terus mengganggu saya Akhirnya saya pun membatik habis makhluk tersebut Eh, anak saya mungkin dilawan Saya pun melanjutkannya dengan memasang lili pad Sebagai dekorasi tambahan di sekitar rumah saya Saya juga mengganti tiang di rumah utama saya Dengan kayu agar terlihat lebih natural Tak lupa saya juga mendekorasi ulang enchanting room saya Agar lebih menarik Tak lama setelah itu Saya pun kedatangan tamu jauh yang sangat istimewa Yaitu zombie villager Saya pun menaikannya ke atas kapal Eh, dia malah kebakar Saya pun menghancurkan kapalnya Eh, dia malah tenggelam Setelah beberapa saat usaha penyelamatan yang melelahkan Saya pun akhirnya dapat menyelamatkan zombie villager ini Saya pun masih melanjutkan menekorasi rumah saya Dengan membuat terbang di depan jalan masuk rumah saya Saya pun menyempatkan diri bermain dengan warga lokal Sambil mengumpulkan XP tambahan Dan akhirnya saya pun dapat meng-enchant panah saya Lumayan infinity dan power 3 Setelah itu saya pun latihan memanah dengan warga lokal Karena ya, seperti yang kalian tahu Saya lebih terbiasa menggunakan gear dibandingkan panah Eh, ada bocil epep lagi Setelah pos bermain Saya pun menutup beberapa comberan di sekitar gerbang jalan masuk rumah saya Dan menanam beberapa tebu di sekitarnya Saya pun juga memagari jurang yang menuju keretakan bumi Agar tidak ada korban jiwa yang berjatuhan Setelah itu saya juga memperbaiki jalan masuk ke main safe tempat saya main Juga memberi tanggal di jalan masuknya Setelah itu saya memutuskan untuk membuat XP Fram Menggunakan salah satu spawner yang saya temukan sebelumnya Namun saat saya ingin membuat XP Fram Saya malah diajak main kelereng sama warga lokal Saya pun kasihkan main kelereng sampai menemukan chest Tapi isinya nggak ada yang bagus juga sih Setelah puas bermain kelereng Saya pun melanjutkan membuat XP Fram Jujur sebenarnya saya nggak tahu gimana cara buat XP Fram menggunakan spawner Tapi karena saya adalah anak SMK yang mempunyai skill pasif mencontek Maka saya pun menconteknya dari Youtube Yah malah ada iklan Setelah XP Framnya jadi Saya pun mencoba membantai dulu beberapa spidernya Tapi saya rasa sword yang saya gunakan kurang efisien Karena tidak mempunyai efek Band of Atrodops Dan terdapat efek knockback yang dapat membuat sepedernya terlemper ke belakang Saya pun kembali ke rumah dan men-enchant sword lainnya Dan beruntungnya di enchant pertama saya langsung dapat efek Band of Atrodops Saya pun kembali ke XP Framnya dan langsung mencobanya Hmm mantap Saya pun memutuskan bengong selama beberapa saat Nggak beberapa saat juga sih Tapi ngelag soalnya Setelah puas membantai spider tak berdosa Saya pun kembali ke rumah dan mulai men-enchant armor saya Tapi karena tidak ada yang bagus menurut saya Saya pun mencoba mengganti letak bookshelfnya Dan masih nggak bagus Saya pun men-enchant beberapa buku untuk mengganti efeknya Dan akhirnya saya mendapatkan beberapa enchant yang cukup bagus Namun karena armor saya belum protection 4 semua Jadi saya pergi ke XP Fram lagi Bengong lagi Panen XP lagi Namun karena saya kekurangan buku Jadi saya harus membatai sapi-sapi saya untuk mendapatkan leader Saya juga harus mengambil beberapa tebu untuk membuat kertas Akhirnya saya dapat membuat buku Lalu saya enchant lagi dan mengabat semua tools dan armor menggunakan unfill Saya juga memperbaiki helm dan baging saya Agar terlihat lebih baru lagi Dan akhirnya di hari ke-67 ini Saya mempunyai full armor protection 4 Dan sword yang lumayan OP Eits, main layangan dulu nggak sih? Kesokan paginya Saya pun melakukan persiapan untuk pergi ke potres Nggak apa-apa sudah, bawa golden apple Kadang jatuh ke kepala Newton bukan golden apple Sesampai yang di potres Saya pun langsung mencari spawner blast Namun saya malah menemukan nether wart Karena saya orang yang nggak suka mengeluh Jadi ya saya ambil aja Tak lama kemudian saya menemukan blast spawner Lalu saya pun langsung membantai habis mereka Karena saya mempunyai fire resistance Ya santui aja Singkat cerita Saya pun pulang ke rumah dengan selamat Saya pun langsung membuat brewing stand Dan membuat splash weakness potion Untuk menyembuhkan villager saya Saya pun langsung melemparkan potionnya ke villager saya Tak lupa saya juga memberi makanan kesukaan Newton kepada dia Dan akhirnya villager saya mulai keserupan Sambil menunggu villager saya sembuh dari penyakitnya Saya pun menyempatkan diri untuk membuat tempat tinggal villager tersebut Menanam pohon sekitarnya Dan mendekorasinya Dan ketika saya selesai membuat tempat villager tersebut Saya melihat villager saya sudah sembuh Saya pun membawa villager tersebut ke rumahnya dengan menggunakan kapal Karena villager saya masih nganggur Saya pun memberinya pekerjaan sebagai librarian Agar saya bisa mendapatkan ancient mending Saya pun mulai training saham dengan villager ini Hingga dia naik pangkat hingga expert Dan yang dia jual malah efesiensi 5 Setelah itu saya pun memutuskan untuk membuat laboratorium Untuk brewing stand saya Saya juga menanam nender wart yang saya dapatkan di fortress Saya pun memperbaiki taman yang berada di depan gerbang masuk rumah saya Saya juga menyempatkan diri bermain panah dengan penduduk lokal Sambil menunggu secepat tahu ada zombie villager lainnya yang akan datang Namun hasilnya pun nihil Pagi harinya saya kedatangan wandering threat Namun karena yang dijual tidak ada yang bagus Jadi saya pun membantai habis mereka Saya pun memutuskan untuk melakukan perjalanan lagi Untuk mencari perkabungan villager Namun saat mau berangkat Saya malah diajak mainan oleh makhluk kotak jelek ini Saya pun tidak menolak ajakan mainan ini Tak terlalu jauh saya berjalan dari rumah saya Saya menemukan makhluk yang sangat imut Di antara makhluk-makhluk haram lainnya Ya, saya menemukan domba pink Saya pun langsung bawanya pulang Dan menjadikannya penerahan saya Saya pun menaruh domba pink ini Di rumah villager Agar dia mempunyai teman Saya juga memberi nama domba ini Ica Dan kalian jangan tanya Ica itu siapa Saya pun melanjutkan perjalanan saya lagi Untuk mencari perkabungan villager Bukannya saya menemukan villager Saya malah menemukan gubuk witch Saya pun membunuh witchnya Dan mengambil kayu di rumahnya Karena saya baru tahu bahwa gubuk tersebut Terbuat dari spurwood Tak jauh dari gubuk tersebut Saya menemukan ruin portal Saya pun langsung mengambil emasnya Dan mengambil beberapa barang yang ada di dalam chestnya Wait, still touch di who? Buat apaan anjir? Saya pun melanjutkan perjalanan saya mencari perkabungan villager Sudah ribuan blok saya berjalan Namun saya tidak menemukan adanya tanah-tanah kiduan villager Saya pun menyerah dan kembali ke rumah saya Sampainya saya di rumah Saya memutuskan untuk merenung sejenak di depan XP farm saya Setelah itu saya membuat diamond pickaxe baru Khusus untuk mencari ancient deblis Dan tak lupa saya juga men-enchantingnya Dan menambahkan efek shield touch Kesokan paginya Saya pun langsung pergi ke neder Baru sampai ke neder Saya langsung ajak main badminton oleh guest yang ada di sana Setelah selesai bermain Saya malah ajak lagi oleh para penduduk lokal Karena ini bukan daerah saya Jadi saya memutuskan untuk pulang dulu Eh mereka malah ikut Saya pun langsung membantai habis mereka Untuk membuktikan jangan main-main sama anak SMK Setelah itu saya pun pergi ke neder lagi Saya juga membuat jembatan yang melewati lautan lava Untuk mencari lokasi yang tepat mencari ancient deblis Karena saya pernah diajarkan oleh guru saya Cara mencari ancient deblis ini Jadi ya gampang-gampang susah untuk mencarinya Setelah beberapa hari saya mining Saya pun mendapatkan 21 ancient deblis Saya pun langsung membuat neder rat dan smithing table Setelah itu saya langsung meng-update semua armor dan sword saya Akhirnya tepat di hari ke-87 ini Saya mempunyai armor full netherite dan juga netherite sword Saya mengisi hari-hari trailer saya di biom ini Dengan memperbaus tempat tinggal saya Mulai dari membuat termaga Memperbaik terbang nether saya agar terlihat lebih sangar Menambah pohon di sekitar rumah saya agar terlihat lebih natural lagi Juga saya memberi glowstone di atas pohonnya Biar glowstone yang saya punya enggak membazir Dan saya juga mencari beberapa diamond Untuk membuat menara diamond Mayan gue stuck Akhirnya saya pun membuat menara yang terbuat dari gold dan juga diamond Tak lupa saya juga menambah penangkal petir di atasnya Agar menara saya mempunyai fungsi yang lain Selain menjadi tempat pamer Dan tempat di hari ke-100 Saya siap pergi ke stronghold untuk mengalahkan biowak terbang Dan menuntaskan nilai biologi saya Sebelum saya pergi Saya berpamitan dengan Ica dan juga Ucup Oh iya menurut senang lah Akhirnya saya berpamitan dengan Ucup dan juga Ica Saya juga memberi makan ternak saya untuk antar kalinya Akhirnya saya pun melembarkan eye of ender saya Dan ternyata enggak bisa Eh kok enggak bisa? Jir betul enggak bisa co Setelah saya cari-cari Ternyata stronghold tidak generate atau tidak spawn di biom swam Akhirnya saya menghabiskan hari ke-100 saya bersama Ica Saya pun menatap senja untuk terakhir kali bersamanya Karena saya tahu saya tidak akan kembali lagi ke biom ini Kecuali saya remit biologi lagi Sambil menatap pindahnya senja Saya pun teringat kenangan-kenangan manis saya 100 hari di biom ini Mulai dari bergelut dengan pohon Melihat senja yang pertama Bersilaturahmi dengan warga lokal Trading saham di nether Ucup yang kebakar Dan saat pertama kali saya bertemu dengan Ica Saya memenang rumah saya untuk terakhir kalinya Dan akhirnya saya pun pergi tidur Dimana ini? Ini apa? Yah, masih 4 lagi Terima kasih telah menonton!